Banyak orang yang merasa aman dengan dosanya, padahal Masya Allah, dosa-dosa itu yang nantinya akan menyeret dia ke dalam api neraka. Kalau suatu saat Rasulullah s.a.w. berjalan bersama sahabat, ada ibu yang lagi menggendong anak, pas lagi menggendong anak, kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabatnya, Wahai sahabatku, kira-kira menurut kamu nih, mungkin gak si ibu itu nyeburkan anaknya ke api? Ya gak mungkin Rasulullah, itu ibu pasti sayang banget sama bayinya. Allah lebih sayang daripada si ibu itu pada anaknya. Allah gak mungkin masukkan kita ke neraka, gak mungkin. Allah lebih sayang kepada orang-orang yang beriman. Gak mungkin Allah itu ya memasukkan hambanya ke api neraka. Jadi kenapa ada neraka? Padahal Allah gak akan pernah mungkin memasukkan hambanya ke dalam api neraka. Ya saking degilnya kita, Allah gak mungkin masukkan kita ke dalam api neraka. Gak bisa sayang daripada si ibu itu pada anaknya. Allah gak mungkin masukkan kita ke neraka, gak mungkin. Allah lebih sayang kepada orang-orang yang beriman. Gak mungkin Allah itu ya memasukkan hambanya ke api neraka. Jadi kenapa ada neraka? Padahal Allah gak akan pernah mungkin memasukkan hambanya ke dalam api neraka. Ya saking degilnya kita, Allah gak mungkin masukkan kita ke dalam api neraka. Tapi kitanya malah yang mendatangi neraka. Kita yang mendatangi neraka dengan dosa-dosa kita. Udah tahu dosa, udah tahu salah. Tapi kita datangin terus, tantang Allah terus. Terima kasih telah menonton!